Pemerintah kota Jayapura menjalin kerjasama dengan Pemkot Tanggerang atas terobosannya meningkatkan kinerja aparatur sipil negara melalui sistem merit Kerjasama ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Pemkot Jayapura dan Tanggerang Penjabat wali kota Jayapura, Franz Pekei, mengatakan penerapan sistem merit yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja ASN melatari Pemkot Jayapura menandatangani MOU bersama Pemkot Tanggerang Pemkot Tanggerang memiliki kemajuan dan terobosan sebagai smart city atau kota pintar sehingga Pemkot Jayapura melalui organisasi perangkat daerah terkait akan datang untuk belajar ke Tanggerang Nah sejujurnya tahun 2023, 2022 dan 2023, yang mudah-mudahan akan selesai konsistennya dan bawah ini izin saya akan kirim tim kami ke Pemkot Tanggerang, Pemkot Tanggerang, Pemkot Tanggerang, Pemkot Tanggerang Saat menyampaikan sambutan, wali kota Tanggerang Arief R. Wirmansyah mengatakan setiap daerah memiliki tantangan tersendiri namun melalui program merit dapat membantu peningkatan ASN di kota Jayapura Terus kadang disesuaikan, karena dalam mengimplementasi itu sebenarnya ada dua hal yang pertama itu ATN, amatim iu politikasi, yang kedua itu ATP, amatim iu, plok, udah ikutin aja semua prosedurnya, dan itu kita lakukan contoh, ya dulu KPK melakukan pendampingan ke Tandarang Selatan berkaitan dengan OSS ya udah mendampingi langsung, KPK minta seluruh kabupaten kota di Banten menggunakan sistem dari Tansel ya udah, kita ikutin, plok, kita kembangkan juga pada akhirnya, karena ada layanan-layanan lain yang belum ada di aplikasi itu kita pengen masukkan apalagi sekarang, pemerintah pusat ini mendorong orang-orang publik tidak hanya berkantor, tapi lebih diutamakan MPP digital nah ini kita lagi coba, pengen undang untuk mengintegrasikan aplikasi dari berbagai pementerian tembaga yang ada di kota Tandarang sementara untuk diketahui dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 1 menyebutkan sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi sebagai penjabaran agenda prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2020 hingga 2024 penerapan sistem merit sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam rencana kerja pemerintah RKP 2020 tiga program prioritas tersebut diantaranya peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan reformasi birokrasi peningkatan inovasi serta kualitas pelayanan publik dan penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit dari kota Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan